Intro Saya mau bertanya apakah benar ada penyakit yang dikirim oleh seseorang kalau ada bagaimana cara mengatasinya penyakit kiriman pakai apa kirimannya pakai pos penyakit dikirim melalui pos racun dikirim bisa kalau racun dikirim melalui pos taruh di roti kemudian rotinya dimakan itu kiriman racun itu bisa kalau penyakit dikirim mungkin maksudnya sihir dan sebagainya orang beriman tidak usah takut sama sihir kita diajar ke Nabi memang ada orang menyihir tapi jangan segala sesuatu dihubungkan sama sihir kadang ada bunga di depan tokonya langsung katanya sihir itu orang jatuh bunganya beli di pinggir jalan jatuh disitu orang hidupnya takut sihir teruk deket-deket sihir, sihir itu juga tidak benar itu juga tidak benar kalau anda punya wirit-wirit, zikir, zikir tidak usah takut dengan sihir baca ayat kursi sebelum tidur rutinkan itu semuanya kalaupun menimpa anda sihir tidak akan lama dia akan mampir saja dan pergi dan Nabi pun pernah kena sihir tapi tidak akan mempengaruh kepada wahyu Nabi kena sihir dijelaskan tapi Nabi kena sihir ya tidak akan berpengaruh dan Nabi tidak diket-dikit sihir tidak begitu maksudnya mungkin begitu ada orang ngirim nyakit ngirim sihir sihir ada Al-Quran disebutkan wanita-wanita sihir yang biasa meniupkan di bun ikatan-ikatan itu ada sihir untuk dikirim penyakit ada cuma sebagai orang beriman itu ayat itu untuk menolak itu saya baca terus tapi kena kamu bacanya benar tapi kamu juga percaya lebih yakin dengan dukun gimana anda kena sihir kamu jadi apa yang dari Nabi harus kita yakin lebih dasar lebih hebat gak usah mikir dikit-dikit sihir sakit pusing dikit katanya datang ke dokter katanya kata dokter gak ada Alhamdulillah gak ada syukurlah gak ada malah cari ada datang dokter gak ada baik sehat semuanya bukan gak ada kalau kamu bisa merasa sakit belum ketemu kan gitu kan ada penyakit-penyakit baru tinggal minta ya Allah sembuhkan jangan sampai ada penyakit baru lagi ke saya gak langsung ke sihir-sihir sihir itu rutin kita gak hanya menolak sihir dengan wirid yang kita baca itu orang beriman dan gak usah pakai jimat jimat itu bukan sesuatu yang harus jimat itu adalah jimat itu macam-macam kalau kita meyakini jimat punya kekuatan syirik tapi jimat ini adalah dalam riwayat jimat itu adalah kalimat-kalimat yang ditulis kemudian dikalungkan pada seorang anak pada zaman Zaidina Abdullah bin Umar ada anak kecil pengen dihindarkan dari sihir dikalungkan kalimat-kalimat itu harus terhormat dikalungkan di kalimat itu kan anak kecil pasang jimat kalau sudah tua bisa baca Quran jangan pakai jimat baca sendiri pakai jimat ini tapi jangan seperti sebagian orang jimat langsung syirik-syirik cuma kita lihat ceritanya seperti apa baca zikir zikir ada pahalanya jimat ditempelin gak dapat pahala orang tua jimatan maaf yang suka jimat langsung kita perlu banyak zikir kepada Allah kalau engkau dengan Allah Allah denganmu jangan sudah kemudian kami himpuh jangan segala hidupmu diurus hubungan dengan sihir-sihir sebenarnya kalau kita senang ngomong sihir-sihir sebutuhan sama orang buah saya usaha saya bangkrut ada yang gak senang sama saya semua manusia ada yang gak senang Nabi aja gak senang apalagi ente pengen orang senang semuanya kok pusing semua orang ada yang gak senang sama kita tinggal kita menata hati cuma ini loh kadang-kadang dikit-dikit toko gak laku ada yang gak senang buya ada yang masang-masang masang apa masang kusen aneh jangan usah kita macam-macam kita perlu lapangkan hati bersangka baik kepada siapapun punya masalah datang ke dukun anak hilang ke dukun dibilang kesana pas lagi kalau namanya yang dukun ngira-ngira karena namanya ngira-ngira ya kadang pas kadang enggak ngira seratus kali gak bener gara-gara bener sekali dianggap bener nih katanya ustad lagi ini kan problem kayak gini misalnya gak boleh jangan sedikit diurusan sama aneh-aneh begitu kita dengan Allah ada zikir masih pakai jimat untuk anak-anak boleh ada ngambil keberkahan ayat quran yang ditempelkan di di rumah bukan satu yang salah tapi harus diikir juga dong ada orang kemana-mana minta jimat pernah diikir enggak ini salah bukan itu kita perlu diikir tapi saya gak bisa diikir masa kulfalfalak gak bisa hafal hafal walauh la'ilallah seribu kali salawat seribu kali itu saja yang bisa kita harus sebenarnya diikir yang rutin dan itulah yang akan menjauhkan dari gangguan yang tidak terlihat jadi gangguan di rumah kita itu ada dua yang terlihat dan yang tidak terlihat yang terlihat adalah datangnya maling itu sudah selesai CCTV beres satpam beres tapi yang tidak terlihat ini adalah was-was yang syaitan dan sihir tadi yaitu was-was syaitan menjadikan kita hobi maksiat melakukan keharaman sama istri emosian nah ini ini was-was syaitan cara mengusirnya apa usir syaitan dari rumahmu dengan memperbanyak baca Al-Quran di rumah baca dikir itu beres ya baik jadi ada bener kiriman itu ada tapi kita tidak boleh menghubungkan semua kehidupan kita dengan seperti itu yang tuhir jalani dulu kalau sakit ya pergi ke dokter jangan sampai anti dokter dokter itu adalah termasuk ahli dikir yang disebut malam Al-Quran kalau tidak dokter pokoknya orang ngerti bukan orang yang suka ngarang ya oh sakitmu begini harus suka ngarang datang dokter itu ilmu kedokteran juga ilmu yang dipelajari dengan benar kalau pun ternyata disitu ada dokter yang bohong bukan salahnya ilmu kedokteran salahnya yang bohong itu ilmu kedokteran itu tentang dosis obatnya juga jelas dan itu termasuk tibun nabawi termasuk minum madu jelas Nabi melakukannya habah saudah iya cuman jangan sampai ada kesombongan diantara kita yang sudah biasa pakai tibun nabawi habah saudah ke dokter tidak mau akan mencacimaki dokter kok itu mencacimaki Nabi mengajari kita belajar dengan siapa saja apalagi ini urusan dohir hendaknya kita serahkan kepada ahlinya dan juga dari bidang kedokteran pun harus benar-benar melirik apa yang datang dari Nabi kalau sudah Nabi menyebutkan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu wahyu pasti istimewa kalau ternyata belum menemukan hikmah dibalik obat yang disebutkan Nabi itu bukan karena yang disebutkan Nabi tidak ada faedahnya tapi kita belum paham belum bisa menjangkau faedahnya dari apa yang dilakukan Nabi seperti itu insyaAllah bebas sihir insyaAllah Allahuakbar bisawab terima kasih telah menonton Terima kasih.